5 Buah Iblis Terkuat di One Piece Nomor 1 ada Gura-Gura Nomi Gura-Gura Nomi adalah buah iblis tipe Paramesia dan dimakan oleh Shirohige sebelum akhirnya Shirohige dibunuh dan buah iblisnya dimakan oleh Maxhalde Teach. Dengan Gura-Gura Nomi, Shirohige mampu menjadi orang terkuat di dunia One Piece karena buah iblis ini memungkinkan si pengguna menciptakan gempa bumi, tsunami yang besar dan membelah tanah yang intinya buah iblis ini bisa menciptakan bencana alam yang dasyat. Nomor 2 ada Hito-Hito Nomi Model Nika Buah iblis Hito-Hito Nomi Model Nika adalah buah iblis yang dimiliki oleh sang kapten kita Mugiwara no Luffy yang awalnya dulu kita mengenal buah iblis ini sebagai Gomu-Gomu Nomi Kekuatan dari buah iblis ini adalah si pengguna bisa bertransformasi ke model Nika atau Dewa Matahari dan bisa mengeluarkan kekuatan sesuai imajinasinya Sebagai contoh, Luffy bisa menjadi besar dan menjadi raksasa ya karena Luffy berimajinasi menjadi raksasa Nomor 3 ada Yami Yami Nomi Yami Yami Nomi adalah buah iblis tipe Logia yang dimakan oleh Kurohige Buah iblis ini memungkinkan si pengguna memanipulasi kegelapan dan kekosongan dan bisa menelan serangan jenis apapun ke dalam kegelapan Nomor 4 ada Ope Ope Nomi Ope Ope Nomi adalah buah iblis tipe Paramesia yang dimakan oleh Trafalgar Tewaterlau Buah ini memiliki kekuatan untuk menciptakan ruang bulat Di area ruang itu si pengguna buah iblis bisa memotong, membelah, dan memungkinkan untuk melakukan operasi medis yang sangat kompleks Wah iblis ini juga bisa memindahkan objek atau memisahkan bagian manapun dari tubuh lawan Dan yang terakhir ada Uo Uo Nomi model Seiryu Buah iblis ini dimakan oleh Kaido yang memungkinkan Kaido menjadi hewan mitologi yaitu naga baguakna biru Dengan buah iblis ini Kaido dijuluki sebagai makhluk terkuat di semesta One Piece Terima kasih telah menonton!